Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Siapa disini yang sudah nonton avatar? Pasti seru kan? Dibalik para pemeran dari avatar The Last Airbender ini Tersimpan sejumlah fakta yang unik dan menarik Langsung saja sahabat angkeran data inilah dia Kedelapan pemain avatar terkenal 2024 Mulai dari kehidupan, keluarga, hingga karir dan agama mereka 1. Gordon Carmeer Sebagai Eng Lahir pada tahun 2009, Gordon Carmeer adalah pemeran utama karakter avatar Dalam avatar The Last Airbender 2024 Ia berasal dari negara Kanada dan memiliki keturunan Filipina dari sisi sang ibu Serta menganut agama katolik Gordon Carmeer pada tahun 2017 pernah membintangi serial kartun Kanada Hingga pada tahun 2021 ia sukses dipercayakan untuk berperan sebagai avatar Eng Kemiripan yang ada membuat ia mampu dan sukses menghidupkan sosok avatar Eng dengan baik 2. Ian Osley Lahir pada tahun 2002 di negara bagian Texas Amerika Serikat Sosok Ian Osley semakin dikenal setelah berperan sebagai Soka atau Saka Di avatar The Last Airbender 2024 Sejak berumur 9 tahun, Ian sudah berlatih dan menunjukkan bakatnya di bidang Taekwondo Siapa sangka bakatnya ini bisa berguna kelak dalam mendukung karyanya sebagai seorang aktor di dunia akting Terlebih di film Avatar 2024 Ian sendiri memiliki keturunan kaukasian kawasan di sekitar Armenia dan Rusia Serta penganut agama katolik 3. Kia Wendio Katara Sosok Katara pengendali air diperankan oleh Kia Wendio Lahir pada tahun 2006, ia adalah seorang aktris dan penyanyi serta penulis asal negara Kanada Kia Wendio sendiri memiliki kewargan negaraan ganda yaitu Kanada dan Amerika Serikat Serta mengenut agama Kristen namun tidak diketahui apakah katolik atau protestan Ia sukses memberankan karakter Katara yang manis dan pemberani 4. Dallas Liu Zuko Lahir pada tahun 2001 di negara bagian California, Amerika Serikat Dallas Liu merupakan salah satu aktor asal Amerika Serikat Ia pernah berperan sebagai karakter Jean Kazama di Tekken tahun 2009 Pada tahun 2024, Dallas Liu sukses memerankan karakter pangeran Zuko dalam film Avatar Dallas Liu sendiri merupakan aktor berdarah Tionghoa, Indonesia dan Amerika Darah Indonesianya berasal dari sang ibu yang berasal dari Jakarta Dallas Liu sendiri dalam wawancara mengatakan bahwa dirinya begitu menyukai makanan Indonesia Seperti nasi goreng Indomie dan bakso Ia mengatakan bahwa dirinya ingin mengunjungi Indonesia karena di Jakarta banyak keluarga dari sisi ibunya Ia memiliki bakat di bidang bela diri khususnya sotokan Jepang dan karate Dallas Liu mengenut agama Kristen namun tidak diketahui apakah Katolik atau Protestan 5. Elizabeth Liu Azula Elizabeth Liu memerankan karakter Azula yang adalah adik dari pangeran Zuko Lahir pada tahun 2002, Elizabeth Liu juga sukses meraih penghargaan Pertamanya di film Somewhere in Queens pada tahun 2022 Memiliki keturunan Tionghoa, Elizabeth Liu adalah seorang Kristiani 6. Maria Zhang Sebagai Suki Sosok Suki dalam film Avatar 2024 menjadi topik perbincangan hangat Ya, Suki yang dikenal sebagai salah satu murid yang menghidupi spiritualitas Avatar Kyoshi ini Begitu cantik yang membuat banyak penonton terpukau akan kecantikannya Lahir pada tahun 1999, sosok asli Suki ini ialah Maria Zhang Maria Zhang merupakan aktris keturunan Polandia Tionghoa Ayahnya seorang Chinese sedangkan ibunya seorang keturunan Polandia Maria Zhang sendiri menganut agama Katolik 7. Amber Meat Thunder, Yue Sosok putri Yue menjadi perhatian setelah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan roh laut dan bulan Lahir pada tahun 1997, karakter ini diperankan oleh Amber Meat Thunder Ia berasal dari negara bagian New Mexico, Amerika Serikat Serta memiliki keturunan Chinese dan Thailand dan adalah seorang Kristiani 8. Rui Iskandar sebagai Lieutenant Ji Salah satu karakter Avatar 2024 yang terkenal ialah Lieutenant Ji Ia adalah Lieutenant dari negara api Lahir pada tahun 1984, ia adalah aktor Amerika Serikat keturunan Indonesia dan menganut agama Kristen Dalam Avatar The Last Airbender 2024, ia sukses memerankan karakter Len Nanji Akan tetapi, usai syuting film Avatar ini, Rui Iskandar memutuskan kembali ke Indonesia untuk merawat sang ibu tercinta yang sedang sakit Cintanya kepada ibunya begitu besar sehingga ia rela meninggalkan karir filmnya di Amerika Serikat Sejak ibunya meninggal pada November 2023, Rui Iskandar memutuskan menetap di Indonesia karena keluarganya yang lebih membutuhkannya Sahabat angkeran data itulah 8 karakter terkenal dari Avatar 2024 Yang mana nih favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Halo-halo-hai Bye